Halo kawan-kawan, selamat datang di channel toko rejeki snack Bagi kawan-kawan yang baru saja mampir di channel toko kami Silakan untuk melakukan sedekah Dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Dengan cara seperti itu, semoga menjadi amal jariah bagi kawan-kawan semua Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan kali ini Kami dari toko rejeki snack Akan mereview dan cek barang serta unboxing permen UP Karena pada hari ini, kita baru saja dapat kiriman dari PT Mitra Sejati Distribusi Atau PT MSD PT MSD Depo Tuban merupakan perusahaan distributor produk UP Area Tuban Jadi, di depan kawan-kawan semua ini adalah beberapa varian rasa UP yang dikirim oleh PT MSD Depo Tuban Yang pertama ada UP Bolisius Juisi Mandarin UP Bolisius Juisi Mandarin ini Mengandung 20% jus buah atau free juice Jadi, UP Bolisius Juisi Mandarin ini mengandung 20% jus buah Di samping kemasan ini UP Bolisius ini merupakan kembang gula lunak jeli rasa jeruk UP Bolisius ini sudah halal Indonesia ya Ini sudah halal Indonesia Dan juga dapat izin dari BPOMRI Diproduksi oleh PT UP Indo Jaligem Gunung Putri Bogor, Indonesia UP Bolisius ini memiliki berat bersih 120 gram Per 24 piece At 5 gram Jadi, satu bok UP Bolisius ini Isinya 24 piece Harga satu boknya ini 11 ribu saja Ini ecerannya 500 rupiah Jadi, kalau kita unboxing sama-sama ya Kita buka sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita buka ya Kita buka sampingnya Kita buka sampingnya juga Ya Oh iya UP ini Kalau kita lihat di samping kemasan Ini sudah ada komposisi dan informasi nilai gizi Ya, ini ada informasi gizi dan ada komposisinya Tanggal kajal luarsanya juga masih lama Masih tanggal 6 Bulan Juni tahun 2024 Ini masih sekitar 10 bulanan Jadi, UP di belakangnya juga Juga ada Juga ada barcode Dan identitas dari UP itu sendiri Di sosial media Kemudian Kita buka sama-sama Kita unboxing Nah, ini adalah penampakan Dalamnya dari UP Upi Bolisius Juisi Mandarin Upi Bolisius Juisi Mandarin Jadi, ini enceran 500 rupiah saja Itu adalah varian yang pertama Kemudian Varian yang kedua Adalah UP Bolisius White Grape Anggur putih UP Bolisius White Grape ini Dengan 20% fruit juice Atau juice buah Ini merupakan UP Bolisius Kembang gula lunak jeli rasa anggur UP Bolisius ini Sudah halal Indonesia Sudah halal Indonesia ya Sudah halal Indonesia Dan dapat izin di BPOMRI UP Bolisius ini diproduksi oleh PT UP Indo Jaligem Gunung Putri Bogor Indonesia UP Bolisius White Grape ini Memiliki berat bersih 120 gram Garis miring 24 piece Ad 5 gram Jadi Ini sama dengan varian yang pertama tadi Jadi UP ini Satu boknya isi 24 Harganya 11 ribu saja Eceran 500 rupiah Kita lihat Di bagian sampingnya ya Ini sudah ada informasi nilai gizi Ada informasi nilai gizi Dan Komposisinya Ini komposisinya ya Ini Identitas UP itu sendiri Jadi kita lihat Dalamnya kita unboxing Bismillahirrohmanirrohim Ini Ini ya Nah ini adalah isi dalamnya Seperti ini ya UP Bolisius White Grape Jadi satu bok ini Harganya 11 ribu Isi 24 Eceran 500 Jadi satu piece ini Satu bungkus ini Harganya 500 rupiah saja Ini adalah varian yang kedua Ya Ini varian kedua Kemudian selanjutnya Ada UP Bolisius Sweet Lady Ini adalah UP Bolisius Sweet Lady Dengan 20% Jus buah Atau fruit juice Jadi UP Bolisius Sweet Lady Ini merupakan Kembang gula lunak Jelly Rasa leci Ya Sekali lagi Bahwa UP Bolisius Sweet Lady Ini merupakan Kembang gula lunak Rasa leci UP Bolisius Ini juga Sudah halal Indonesia Dan sudah dapat Izin eger Dari BPOMRI Diproduksi oleh PT UP INDO Jaligam Gunung Putri Bogor Indonesia UP Bolisius Sweet Lady Ini memiliki Berat bersih 120 gram Per 24 piece Add 5 gram Jadi Di satu box UP ini Satu box UP Bolisius Sweet Lady Ini Isinya 24 piece Isi 24 piece Harganya 11 ribu rupiah Eceran 500 Kemudian Di sampingnya Di sampingnya Sudah ada Komposisi dan informasi Nilai gizi Sekali lagi ya Bahwa Ini UP Bolisius ini Sudah ada Komposisi dan informasi Nilai gizi Dan juga Tanggal Tanggal Kajal Luarsanya Ini Tanggal 6 Juni 2024 Tanggal 6 Bulan 6 Tahun 2024 Di gambar Juga Sudah tersedia Sosial Media Dari UP Gummy Candy Itu sendiri Kemudian UP Ini Harga Eceran 500 Kita Unboxing Bersama-sama Nah Ini adalah Penampakan Gambar Dari UP Eceran 500 Jadi Satu piece Atau Satu bungkus Ini Harganya 500 Rupiah Saja UP Bolisius Sweet Lady Ini 5 gram Dengan Jus buah 20% Ini Sudah Halal Di Halal Indonesia Di belakang Sudah Sudah Ada Komposisi Produk Ini Sudah Ada Komposisi Produk Ini Adalah UP Bolisius Jadi Sekali Lagi Di Toko Rezeki Snack Yang Kita Jual Ada UP Bolisius Juicy Mandarin UP Bolisius White Grab Dan UP Bolisius Sweet Legis Ini Adalah Seri Dari UP Bolisius Seris Kemudian Varian Yang Keempat Kita Ada UP Fruity Cola Ini Adalah UP Fruity Cola UP Fruity Cola Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Ada Rasa Cola Strawberry Dan Apple UP Fruity Cola Ini Sudah Halal Di Halal Indonesia Ya Ini Sudah Halal Indonesia Dan Sudah Ada Izin Dari BPOMRI Ini Nomornya Bisa Dibaca Dan Dilihat Dilihat Sendiri UP Fruity Cola Diproduksi Oleh PT UP Indo Jaligam Gunung Putri Bogor Indonesia UP Fruity Cola Ini Memiliki Barat Bersih 144 Gram Isi 24 Piece Masing-masing Piece 6 Gram Jadi Ini 6 Gram Kemudian Di Sampingnya Ini Sudah Ada Komposisi Produk Dan Informasi Nilai Gizi Dan Ini Ada Tanggal Produksi Atau Tanggal Kada Luarsanya Ini Masih Lama Sekali Masih Bulan 1 Eh Maaf Tanggal 1 Bulan 3 Atau Maret Tahun 2025 Ini Masih 2 Tahun Ini Masih 2 Tahun Yang Akan Datang Jadi Ini Tanggal 1 Maret 2025 Ya Kemudian UP Fruity Cola Ini Satu Boknya Harganya Harganya 11 Isi 24 Piece Eceran 500 Kita Unboxing Kita Buka Sama-sama Bismillah Nah Ini Adalah UP UP Fruity Cola Jadi Macem-macem Rasanya Jadi Ada Rasa Cola Strawberry Dan Apple Ini Ada Tiga Rasa Jadi Jadi Satu Ini Ini Adalah Kemasan Dalam Dari UP Fruity Cola Seperti Ini Ini Harganya 500 Rupiah Belakangnya Ini Juga Ada Komposisi Dan Informasi Nilai Gizi Ya Itu Adalah Varian Yang Keempat Kemudian Ada Varian Yang Kelima Ada UP Wotamelon UP Wotamelon Ini Merupakan Kembang Gula Lunak Jeli Rasa Semangka Atau Wotamelon UP Wotamelon Ini Sudah Halal Indonesia Ini Sudah Halal Indonesia Sudah Dapat Izin BPOMRI Ini Nomornya Kemudian UP Ini UP Wotamelon Ini Diproduksi Oleh PT UP Indo Jaligan Gunung Putri Bogor Indonesia UP Wotamelon Ini Memiliki Berat Bersih 140 24 Gram Per 24 Piece 6 Gram Jadi Masing-masing Satu Bungkusnya Isi 6 Gram Jadi UP Wotamelon Ini Satu Bob Harganya Rp11.000 Isi 24 Piece Eceran Rp500 Kemudian Seperti Biasanya Di samping Kemasan Ini Ada Komposisi Dan Informasi Nilai Gizi Jadi Setiap Kalian Yang Mau Beli UP Dipastikan Untuk Tanggal Kada Luarsanya Ini Tanggal 3 Bulan 10 Tahun 2024 Tahun 2024 Saya Ulangi Tanggal 3 Oktober Atau Bulan 10 Tahun 2024 Ini Adalah Tanggal Kada Luarsanya UP Wotamelon Ini Isinya 24 Piece Harganya Rp11.000 Eceran Rp500 Kita Buka Kita Unboxing Bismillahirrahmanirrahim Ini Adalah Penampakan Dari UP Wotamelon Kembang Gula Lunak Jelly Rasa Semangka Atau Wotamelon Ini Gambarnya Sesuatu Yang Kepalanya Kepala Semangka Ini Ini Adalah Satu Piece Ini Eceran Rp500 Beratnya 6 gram Satu Booknya Ini Isi 24 Ini Adalah Varian Yang Kelima Kemudian Ada Varian Yang Keenam Yakni UP Ice Cream Corn Ini Adalah UP Ice Cream Corn UP Ice Cream Corn Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Bentuknya Ice Cream Corn Sekali Lagi UP Ice Cream Corn Adalah Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Berbentuk Ice Cream Corn UP Ini Sudah Halal Indonesia Dan Sudah Memiliki Izin BPOMRI Nomornya Tertera Di Kemasan Bok Kemudian Diproduksi Oleh PT UP Indo Jeligam Gunung Putri Bogor Indonesia UP Ice Cream Corn Ini Memiliki Berat Bersih 144 Gram Per 24 Piece 6 Gram Jadi Satu Boknya Ini Isi 24 Piece Satu Piece Beratnya 6 Gram Kemudian Di Baliknya Ini Ada Komposisi Dan Informasi Nilai Gizi Ini Ada Informasi Nilai Gizi Dan Komposisi Dan Juga Disini Sudah Tertera Tanggal Kada Luarsanya Ini Masih Jauh Sekali Masih Lama Tanggal 1 Bulan 8 Agustus Ini 8 Ini Bulan Agustus Tahun 2025 Ini Masih Lama Sekali Jadi Ini Tanggal 1 Agustus 2025 Kemudian Kita Buka Kita Unboxing Bismillahirrahmanirrahim Ini Penampakan Dari UP Ice Cream Corn Ini Sudah Halal Ini Sudah Halal Dan Bisa Dikonsumsi Jadi Segini Harganya 500 Rupiah Satu Box Seperti Ini Harganya 11.000 Saja Satu Box Ini 11.000 Isi 24 Itu Adalah Varian Yang Keenam Yaitu UP Ice Cream Corn Kemudian Ada Lagi Varian Yang Ketujuh UP Berry Bone Soccer Mania Ini Adalah UP Berry Bone Soccer Mania Ini Merupakan Pembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Ada Rasa Strawberry Ada Blackberry Dan Fruit Punk UP Berry Bone Soccer Ini Sudah Dapat Izin Di BPOMRI Ini Nomernya Pada Kemasannya Dan Juga Sudah Halal Indonesia Jadi UP Berry Bone Soccer Mania Ini Diproduksi Oleh PT UP Indo Jelly Gunung Putri Bogor Indonesia Memiliki Berat Bersih 144 Gram Per 24 Piece Air 6 Gram Kemudian Yuk Di Sampingnya Ini Sudah Ada Informasi Dan Informasi Nilai Gizi Ada Komposisi Dan Informasi Nilai Gizi Kada Luwarsanya Tanggal Kada Luwarsanya Tanggal 1 Februari Tahun 2025 Ini Masih Lama Ini Ini Baru Karena Kita Baru Saja Dapat Kiriman UP Berry Bone Ini Kita Unboxing Bismillahirrahmanirrahim Ini Adalah Penampakan Dari UP Berry Bone Soccer Mania Kembang Gula Jelly Lunak Aneka Rasa Jadi Satu Piece Ini Beratnya 6 Gram Harga Ecerannya 500 Rupiah Saja Bisa Didapatkan Di Toko Rezeki Snake Jadi Itu Adalah Varian Yang Ketujuh Dari UP UP Eceran 500 Rupiah Satu Boknya Isi 24 Harganya 11.000 Saja Ya Anda Bisa Mendapatkannya Ditukur Rezeki Snake Kemudian Produk Selanjutnya Ini Adalah UP UP Untuk Eceran 1000 Ini Ada 7 Varian Rasa Yang Pertama UP Burger Max Extra Besar Itu Varian Pertama Kemudian Varian Kedua UP Love Burger Kemudian Varian Ketiga UP Happy Beer Varian Keempat UP Aquarium Varian Yang Kelima UP Gummy Pizza Varian Yang Keenam UP Breed Coktail Kemudian Varian Yang Ketujuh Atau Terakhir Yaitu UP Sweet Heart Ini Adalah UP Eceran 1000 UP Eceran 1000 Ini Isinya 12 Separuh Dari UP Yang 500 Kalau Yang 500 Itu Isinya 24 Kalau Yang 1000 Ini Isinya 12 Ecerannya Sama Untuk Isinya 12 Eceran 1000 Harga Book Book 11000 Kita Bahas Satu Persatu Ini Yang Varian Pertama Ada UP Burger Mag Ini UP Burger Mag Extra Besar Ini Merupakan UP Ini UP UP Burger Mag Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Berbentuk Burger Sekali Lagi UP Burger Mag Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Berbentuk Burger Atau Bentuknya Burger Kemudian UP Burger Mag Sudah Dapat Izin Di BPOMRI Ini Nomornya Kemudian Ini Sudah Halal Indonesia UP Burger Mag Diproduksi Oleh PT UP Indo Jari Gem Gunung Putri Bogor Indonesia UP Burger Mag Memiliki Berat Bersih 120 Gram Per 12 Piece Add 10 Gram Jadi Ini Beratnya 120 Gram Isi 12 Piece Jadi Satu Bog Ini Isi 12 Piece Kemudian Di Samping Kemasan Kita Bisa Lihat Bahwa Samping Kemasan Ini Sudah Ada Sudah Ada Informasi Nilai Gizi Dan Juga Komposisi Dari UP Itu Sendiri Dan Juga Jangan Lupa Setiap Membeli Dilihat Tanggal Kada Luarsanya Ini Tanggal 2 Bulan 5 Atau Bulan Mei Tahun 2025 Ini Masih Lama Sekali Satu Tahun Setengah Atau Hampir Dua Tahun Ini Kemudian UP Burger Mag Ini Isi 12 Ini Harganya 11.000 Eceran 1.000 Kita Unboxing Kita Buka Bismillahirrahmanirrahim Ini Adalah Penampakan Dari UP Ini Baru Ini Baru New Harganya 1.000 Ini Disamping Kemasan Ini Ini Adalah Bentuknya Burger Ini Eceran 1.000 Ini Berat Bersinya 10 Gram Ya Ini Eceran 1.000 Rupiah Bisa Didapatkan Di Toko Rezeki Snake Kemudian Selanjutnya Varian Yang Kedua Eceran 1.000 Ini Adalah UP Love Burger Ini Adalah UP Love Burger UP UP Love Burger Ini Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Ada Strawberry Vanilla Melon Anggur Dan Nanas UP Love Burger Ini Sudah Halal Di LPOM MUI Ini Sudah Halal MUI Dan Sudah Dapat Izin Di BPOM RI Nomornya Lihat Pada Kemasan Dalam UP Love Burger Ini Diproduksi Oleh PT UP Jelly Gam Gunung Bogor Gunung Putri Bogor Indonesia UP Love Burger Ini Memiliki Berat Bersih 144 Gram Isi 12 Piece Masing-masing Piece Isi 12 Gram Jadi Sekali Lagi UP Love Burger Ini Berat Bersih 144 Gram Per 12 Piece Add 12 Gram Kemudian Di Belakangnya Di Samping Box Sudah Ada Informasi Nilai Gizi Dan Komposisinya Dan Juga Setiap Kali Anda Memilih Dipastikan Tanggal Kada Luarsanya Kalau Ini Masih Lama Masih Tanggal 3 April Tahun 2025 Kemudian Kita Unboxing Kita Lihat Kemasan Dalamnya Bismillahirrahmanirrahim Ini Adalah Love Burger Ini Burger Bentuk Love Ini Kemasan Love Burger Eceran 1000 Ini Kemasan Ini 1000 Jadi Itu Adalah UP Eceran 1000 Untuk Varian Yang Kedua Kemudian Selanjutnya Kita Lihat Untuk Varian Yang Ketiga Ada Ini UP Happy Beer UP Happy Beer Ini Dilingkapi Dengan Jus Apple 2,8% Dan Juga Sumber Vitamin C Ya Ini UP Happy Beer Ini Dilingkapi Dengan Sumber Vitamin C Dan Mengandung Jus Apple 2,8% Ya Ini Dikemasannya Sudah Ada Beruang Yang Bahagia Yang Berselancar Di Laut Yang Sangat Bahagia Sekali Ya Ini Happy Beer Kemudian UP Happy Beer Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Berbentuk Beruang Ada Rasa Lemon Blueberry Jambu Strawberry Tuti Fruity Dan Blackberry UP Happy Beer Ini Sudah Halal Di Majelis Ulama Indonesia Dan Sudah Sudah Dapat Izin Di BPOMRI Ini Nomornya Diproduksi Oleh PT UP Indo Jelly Gum Gunung Putri Bogor Indonesia UP Happy Bear Ini Memiliki Berat Bersih 168 Gram Per 12 Piece At 14 Gram Jadi Satu Piece Isi 14 Gram Kita Lihat Di Samping Kemasan Ini Sudah Ada Komposisi Dan Informasi Nilai Gizi Jangan Lupa Setiap Beli UP Pastikan Tanggal Kada Luarsanya Ini Tanggal 1 Desember Tahun 2024 Kita Unboxing Kita Buka Sama-sama Untuk UP Happy Bear Dengan Sumber Vitamin C Bismillahirrahmanirrahim Ini Penampakan Kemasan Dalam Dari UP Happy Bear Happy Bear Ini Eceran 1000 Ini Isinya 12 Isinya 14 Gram Di Antara Semuanya Ini Yang Isi Yang Paling Banyak 14 Gram Ini Bisa Dicoba Dan Bisa Dibeli Di Toko Rezeki Snack Ini Adalah UP Happy Bear Itu Adalah Varian Yang Ketiga Itu Varian Yang Ketiga Kemudian Selanjutnya UP Varian Yang Ke Empat Ini Varian Yang Ke Empat Ada UP Aquarium Ini Adalah UP Aquarium Seperti Ini Kemasannya UP Aquarium Kalau Dari Kemasannya Ini Aquarium Air Asin Atau Air Laut Ini Seperti Yang Ada Di Laut UP Aquarium Ini Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Ada Rasa Apple Rasa Nana Strawberry Black Caren Melon Dan Ledi UP Aquarium Ini Sudah Halal Indonesia Ini Sudah Ada Logo Halal Indonesia Dan Sudah Sudah Dapat Izin Di BPOMRI Ini Sudah Dapat Izin Di BPOMRI Untuk Nomornya Ada Di Dalam Kemasan Kemudian Diproduksi Oleh PT UP Indo Jaligem Gunung Putri Bogor Indonesia Yang Memiliki Berat Bersih 144 Gram Per 12 Piece Add 12 Gram Jadi Perkemasan Satu Bungkusnya Isu 12 Gram Kemudian Kita Lihat Sampingnya Kita Lihat Belakang Dari Boknya Disana Sudah Ada Komposisi Ada Komposisi Dan Informasi Nilai Gizi Dari UP Aquarium Itu Sendiri Perlu Kami Ingatkan Sekali Lagi Setiap Kali Kita Beli UP Coba Dicek Tanggal Kada Luarsanya Ini Tanggal Kada Luarsanya Masih Lama Tanggal 3 Juli Tahun 2025 Ini Masih Lama Sekali Kemudian Kita Unboxing Sama Sama Kita Unboxing Bismillah Irrohman Irrohim Kita Lihat Kemasannya Ya Ini Seperti Ini Ini Di Bentuk Plastik Yang Tebal Ini Ini UP Bunder Lalu Pelanggan Saya Mengatakan UP Bunder Atau UP Bulat UP Aquarium Ini Eceran 1000 Ini Sudah Ada Halal MUI Atau Halal Indonesia Nah Ini Seperti Ini Eceran 1000 Ini 1000 Itu Varian Yang Ke Empat Dari Eceran 1000 Kemudian Ada Eceran Yang Kelima Ini Ada UP Gami Pizza Ini Adalah UP Gami Pizza UP Gami Pizza Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Berbentuk Pizza Atau Gami Pizza UP Gami Pizza Ini Sudah Halal Indonesia Ini Sudah Halal Indonesia Dan Sudah Dapat Izin Eder Di BP BPO MRI Lihat Kemasan Di Dalam Nomornya UP Gami Pizza Ini Diproduksi Oleh PT UP Indo Jelly Gum Gunung Putri Bokor Indonesia UP Gami Pizza Ini Memiliki Berat Bersih 144 Gram Per 12 Piece 12 Gram Jadi UP Ini Satu Boknya Isi 12 Piece Atau 12 Bungkus Kemudian Di Belakang Atau Disamping Kemasan Disini Sudah Ada Informasi Nilai Gizi Sudah Ada Komposisinya Ini Social Media Dari UP Gami Candice Di UP Lens.com Kami Ingatkan Sekali Lagi Setiap Beli UP Dipastikan Tanggal Kajal Luarsanya Kalau Ini Masih Lama Ini Tanggal 1 Agustus 2025 Ini Adalah UP Varian Yang Kelima Jadi Kita Unboxing Sama Sama Bismillahirrohmanirrohim Ini Adalah UP Pizza UP Pizza Nah Ini 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 Juga Sama Dengan Aquarium UP Bundar Karena Di Dikemas Di Plastik Yang Tebal Atau Mika Yang Tebal Seperti Ini Ini Di Belakangnya UP Ini Seperti Pizza Ini Ada Gambarnya Yang Lucu Sekali Ini Eceran Seribu Rupiah Ini Eceran Seribu Rupiah Jadi Satu Box Isi 12 Harganya 11.000 Saja Bisa Didapatkan Di Toko Rezeki Snack Kemudian Varian Yang Keenam Ini Adalah UP Fruit Coktail UP Fruit Coktail Ini Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Rasa Nana Strawberry Apple Anggur Jeruk Dan Lemon UP Fruit Coktail Ini Sudah Dapat Izin Eder Di BPOMRI Nomernya Ada Dikemasan Bisa Dilihat Kemudian Juga Ada Logo Halal Indonesia Jadi UP Ini Insya Allah Semua Sudah Halal Dikonsumsi Sudah Halal Kemudian UP Fruit Coktail Ini Diproduksi Oleh PT UP Jeli Indo Maaf UP Ini Diproduksi Oleh PT UP Indo Jeligam Gunung Putri Bogor Indonesia UP Fruit Coktail Ini Memiliki Berat Bersih 144 Gram Per 12 Piece At 12 Gram Kemudian Disampingnya Sudah Sudah Ada Informasi Nilai Gizi Dan Komposisinya Ini Fruit Cocktail Ini Gambarnya Perlu Kami Ingatkan Sekali Lagi Setiap Kali Membeli UP Box Dipastikan Tanggal Kadalu Warsanya Karena Ini Masih Lama Milik Saya Ini Masih Lama Tanggal 5 Juni 2025 Disini Sudah Ada Sosial Media UP Gummy Candy Di UP Land .com Kemudian Kita Unboxing Kita Lihat Sama-sama Kemasan Dalamnya Bismillahirrahmanirrahim UP Cocktail Isi 12 Nah Ini Seperti Ini UP Bundar Kalau Kalau Customer Saya Banyaknya Ada UP Bundar Kita Lihatkan UP Akuarium UP Gummy Pizza Dan UP Cocktail Setelahnya UP Bundar Nah Ini Kemasan Belakang Kelihatan Ini Macem-macem Warnanya Ini Eceran Rp. 1.000 Ini Eceran Rp. 1.000 Saja Isi 12 Harganya Rp. 11.000 Kemudian Varian Yang ketujuh Atau Varian Yang terakhir Ini UP Sweetheart UP Sweetheart Merupakan Kembang Gula Lunak Jelly Aneka Rasa Berbentuk Hati Hati Manis UP Sweetheart Ini Sudah Dapat Izin Di BPOMRI Nomornya Bisa Dilihat Di Kemasan Kemudian Disini Sudah Ada Halal Indonesia Sudah Ada Logonya Halal Indonesia UP Sweetheart Ini Diproduksi Oleh PT UP Indo Jaligem Gunung Putri Bogor Indonesia UP Sweetheart Ini Memiliki Berat Bersih 144 Gram Per 12 PIS Add 12 Gram Ini Satu Boknya Isi 12 PIS Masing-masing Bungkus Isi 12 Gram Di Belakangnya Seperti Biasa Sudah Tercantum Informasi Nilai Gizi Nutrition Information Dan Komposisinya Juga Jadi Gami Warna Warni Bentuk Hati Yang Lucu Seperti Perasaan Yang Penuh Dengan Kasih Sayang Nikmati UP Sweetheart Dan Isi Hari-harimu Dengan Kebahagiaan Dan Juga Kita Ingatkan Setiap Beli UP Dipastikan Tanggal Kajalu Warsanya Ini Masih Lama Ini Masih Bulan Ini Tanggal 5 Tanggal 5 Juni 2022 25 Ini Masih Lama Sekali Kita Lihat Penampakan Bentuknya Kita Unboxing Bismillahirrahmanirrahim UP Sweetheart Eceran Seribu Kemasan Dalamnya Seperti Ini UP Sweetheart UP Sweetheart Eceran Seribu Ini UP Sweetheart Ini Di Belakang Di Belakangnya Ini Eceran Seribu Isi 12 Harganya 11 Ribu Saja Ini Adalah UP Sweetheart Itu Adalah Varian Yang Ketujuh Sekali Lagi Kami Ulangi Bahwa UP Encaran Seribu Yang Dijual Di Toko Rezeki Senek Ada Tujuh Varian Yang Pertama UP Burger Mag Extra Besar Kemudian UP Love Burger Kemudian UP Happy Beer Kemudian UP Aquarium Kemudian UP Gummy Pizza UP Cocktail Dan UP Sweetheart Itu Adalah Tujuh Varian Rasa Dari UP Eceran Seribu Rupiah Bagi Kawan-kawan Yang Penasaran Dengan Rasanya Silahkan Membeli Di Toko Rezeki Senek Jalan Pasar Layur Blok B Nomor 21 Desa Banjarjo Kecamatan Banjar Kabupaten Tuban Jawa Timur Ataupun Bisa Dibeli Di Toko Terdekat Lainnya Demikian Terima Kasih